Please follow us, please follow us Bagaimana jika seorang ibu sengaja dipisahkan dari kedua anak kandungnya Sedangkan sang ayah tidak mempedulikannya Tidak hanya sang ayah, bahkan orang lain pun tidak ada yang peduli Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Disini aku mau ceritain tentang kisah nyata dan diangkat menjadi sebuah film Film ini menceritakan kisah perjuangan seorang ibu Yang memperjuangkan anak-anaknya untuk bisa kembali ke pelukannya Sang ibu sengaja dipisahkan dari kedua anak kandungnya Sedangkan salah satu dari anaknya ada yang mengidap penyakit autisme Kejadian itu membuat sang ibu berjuang keras untuk memenangkan hak asuhnya kembali atas kedua anaknya Perjuangan yang dilakukan sang ibu tidaklah mudah Mengingat perbedaan budaya, perbedaan hukum, dan keterbatasan bahasa yang ia alami Ruang geraknya pun sangatlah terbatas Lalu bagaimanakah akhir perjuangan dari sang ibu? Apakah sang ibu akan mendapatkan kembali hak asuhnya? Akankah sang ibu dapat berkumpul kembali dengan keluarganya? Dan apakah permasalahan yang sebenarnya terjadi sampai anaknya diambil alih oleh pemerintah? Bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya Film ini dimulai saat menampilkan sosok ibu rumah tangga bernama Debika Chatterjee Yang berasal dari India Dan kini menetap di Norwegia bersama dengan suaminya Aniroth Chatterjee Suaminya memutuskan untuk bekerja di Norwegia Dan memutuskan untuk mendapatkan keluarga negaraan Norwegia Hal ini Aniroth lakukan agar ia memperoleh kesejahteraan hidup Yang lebih baik seperti yang pemerintah Norwegia berikan Kepada setiap warga negaranya sendiri Mereka dikaruniai dua orang anak yaitu Sup yang duduk di bangku TK Dan Sushi yang baru berusia 5 bulan Suatu hari keluarga Chatterjee kedatangan tamu Yaitu Shia dan Matilda Sebagai perwakilan lembaga Valfred Yaitu lembaga kesejahteraan anak Yang disewa oleh pemerintah Norwegia Untuk memastikan kesejahteraan anak Termasuk kesejahteraan Sup dan Suci Mereka memantau dan menilai pola asuh Yang dilakukan oleh Debika dan Aniroth Kepada Sup dan Suci Sudah 4 bulan lamanya Sia dan Matilda melakukan observasi Pada keluarga Chatterjee Debika sudah menganggap Sia dan Matilda Seperti keluarganya sendiri Setiap mereka berkunjung Debika selalu mengajak mereka Untuk makan bersama keluarganya Pada saat itu Sia dan Matilda melihat Debika Memberikan makanan untuk sup Menggunakan tangannya langsung Bagi mereka Debika terlihat seperti Memberikan makanan secara paksa Kepada Suk Mereka menulis apa yang menurut Mereka tidak benar Kedalam catatan observasinya Aniroth yang melihat Kebiasaan Debika itu pun Memperingati Debika Agar menggunakan sendok Saat memberikan makan Kepada anak-anaknya Debika harus membiasakan dirinya Dengan kebiasaan yang dilakukan Oleh para orang tua di Norwegia Termasuk memberikan makanan Kepada anak mereka Dengan menggunakan sendok Namun Debika mengatakan Kalau sup tidak mau makan Jika tidak disuapi langsung Dengan tangan Debika Saat Debika sedang memberikan Makanan kepada sup Suci menangis Debika langsung meminta suaminya Untuk membantunya Menyuai pisau Sebentar saja Namun Aniroth terburu-buru Untuk pergi bekerja Sambil menggendong Suci Debika menyusul Aniroth Dan bertanya Sampai kapan Sia dan Mathilda Terus mengawasinya Aniroth menjawab Kalau Debika Hanya perlu mengikuti Apa yang mereka inginkan Disini Aniroth tampak Tak peduli Dengan kesulitan Yang Debika alami Dalam mengurus Kedua anaknya Ia juga tak peduli Dengan ketakutan Yang Debika alami Atas pola asuh Kepada kedua anaknya Yang dinilai oleh Sia dan Mathilda Sia dan Mathilda Berpamitan kepada Debika Dengan mengatakan Kalau esok hari Adalah evaluasi terakhirnya Debika memohon Kepada mereka Untuk mengubah jadwalnya Karena Suci Akan divaksinasi Dan Debika Beserta anak-anaknya Butuh waktu Untuk beristirahat Namun sayangnya Permohonan Debika Tidak bisa dikabulkan Hal itu Karena esok hari Adalah hari evaluasi terakhir Yang melibatkan Petugas senior Yang berasal dari Oslo Ibu kota Norwegia Setelah sesi pertemuannya Dengan Sia dan Mathilda selesai Debika segera bersiap-siap Mengantar Sub ke sekolahnya Seperti biasa Sebelum memasuki sekolahnya Sub diberikan warna hitam Di kelopak matanya Ini adalah tradisi orang India Yang memiliki harapan Agar Sub dijauhkan Dari hal-hal yang buruk Namun hal itu dianggap Aneh oleh orang tua di sana Dan juga guru-guru Yang ada di sekolah itu Guru itu menghampiri Debika Dan menanyakan Apakah Sub membawa proyek Yang sudah ditugaskan sebelumnya Debika yang baru teringat Akan proyek itu Segera meminta maaf Kepada guru Sub Karena lupa Membawa proyek Yang sudah dikerjakan oleh Sub Dan berjanji Tidak akan mengulanginya Guru itu pun tampak kesal Karena Debika terkesan Tak memperhatikan Sub dengan baik Keesokan harinya Sia dan Matilda Kembali datang Bersama petugas senior Dari Oslo Yaitu Alice Ranford Mereka datang Untuk evaluasi terakhir Alice mengajukan pertanyaannya Kepada Eniru Alice menanyakan Apakah Eniru turut Membantu Debika Dalam pekerjaan rumah tangganya Dan juga dalam Mengasuh kedua anaknya Eniru mengatakan Kalau ia sudah sepakat Dengan Debika Kalau hal itu Sudah menjadi tugas Debika Sedangkan tugasnya adalah Bekerja Mencari nafkah bagi keluarga Eniru pun izin Untuk pergi ke kamarnya Untuk mengangkat Panggilan telpon Matilda menyuruh Debika Untuk memanggil suaminya Kembali Untuk membahas Pertemuan terakhir itu Debika pun menyetujuinya Dan menitipkan Suci kepada Matilda Di kamar Debika Dan Eniru malah bertengkar Karena Eniru menyangka Bahwa Debika Telah mengeluh Kepada Sia dan Matilda Karena dia tak membantu Dalam pekerjaan rumah tangganya Di saat pertengkaran itu Debika kaget Karena melihat Sia Matilda Dan petugas senior itu Tiba-tiba pergi dari rumahnya Dengan membawa suci Debika berteriak Dan terjatuh Saat mengejar mereka Enerut langsung Mengeluarkan mobilnya Dan mengajak Debika Untuk pergi bersamanya Mengejar mobil itu Ternyata Bukan hanya suci Yang petugas Valfrid bawa Tetapi juga sup Yang ada di tekanya Mereka membawa sup Dan suci Begitu saja Tanpa persetujuan Debika Dan Enerut Berdasarkan hasil penelitian Valfrid Debika dan Enerut Dianggap kurang terampil Dalam mengasuh Kedua anaknya Oleh sebab itu Mereka harus menjalani sidang Untuk keputusan akhirnya Apakah mereka Benar-benar dianggap layak Atau tidak Untuk mengasuh Kedua anaknya Hingga putusan itu tiba Kedua anak mereka Akan dirawat Di bawah pengawasan Valfrid Berbeda dengan Enerut Debika tak terima Dengan tindakan Valfrid Yang mengambil Anaknya begitu saja Debika pun Mengunjungi kantor Valfrid Untuk membawa kembali Kedua anaknya Namun sayangnya Petugas keamanan di sana Mengatakan kalau Kantor sudah tutup Dan mengatakan Kalau kedua anaknya Tidak ada di sana Hari sidang pun tiba Di sana Valfrid Mengajukan buntutan Kalau pemerintah Norwegia Berhak mengambil Alihak Asus sup dan suci Karena Debika Dan Enerut Dianggap tidak layak Dalam mengurus Anak mereka Hal yang dianggap Tidak layak Yaitu seperti Menyuapi makanan Anaknya dengan tangan Memakaikan celak Atau warna hitam Di dekat kelopak Mata anaknya Dan suaminya Yang tidak berkontribusi Dalam pekerjaan Rumah tangga Namun tuntutan Valfrid itu Berhasil dimenangkan Oleh Debika Dan Enerut Pengacara mereka Mengatakan Kalau hal yang Dianggap tidak layak Itu Hanyalah sebuah Perbedaan budaya Dalam mengasuh Anak-anak Makna Menyuapi anak Dengan tangan Secara langsung Adalah Karena itu Tanda berkat Dari dewa Dan celak Pada mata adalah Tanda agar Anaknya terhindar Dari hal-hal Yang jahat Dewan konsiliasi Sidang pun setuju Kalau tidak ada Hal urgensi Dalam pola Asuh anak Debika Dan Enerut Sehingga Dewan konsiliasi Memerintahkan Valfrid Untuk mengembalikan Sub dan sushi Kepada Debika Dan Enerut Dalam waktu 24 jam Mendengar Keputusan itu Debika sangat lega Akhirnya Ia bisa Bertemu kembali Dengan kedua Anaknya Kesokan harinya Debika dan Enerut Pergi ke rumah Singgah Valfrid Untuk menjemput Kedua anaknya Namun Setibanya disana Sia dan Matilda Menahan Sub dan sushi Untuk tinggal Lebih lama Pasalnya Ada kesaksian Baru dari Orang tua murid Di sekolah Sub Kalau situasi Di rumah Sub Tidak kondusif Selain itu Debika dianggap Tidak dalam Kondisi yang Stabil mentalnya Sehingga Tidak layak Untuk mengasuh Kedua anaknya Kasus ini pun Dibawa Ketingkat yang Lebih tinggi Yaitu Tingkat Pangadilan negeri Debika tak terima Kedua anaknya Dirampas Seenaknya Oleh Valfrid Debika pun Berteriak Dan menggeledah Setiap kamar Di rumah Sehingga itu Untuk Menemukan Sub Namun Aksinya itu Dihentikan oleh Suaminya Dan suaminya itu Menarik Debika Agar ia Tidak membuat Keributan Di sana Debika tentu Tak mau pulang Sebelum ia Bertemu Dengan anaknya Ia pun Berteriak Histeris Di sana Aksi Debika itu Malah direkam Oleh Sia Dan Mathilda Untuk Membuktikan Kalau kondisi mental Debika Sebagai orang tua Memang tidak Stabil Di perjalanan pulang Debika menghubungi Pengacara Yang menangani Kasus mereka Sebelumnya Pengacara itu Mengatakan Kalau ia Tidak bisa lagi Mendampingi Debika Untuk sidang Selanjutnya Hal itu Karena dianggap Memiliki ikatan Emosional Terhadap Kasus Keluarga Shatterjee Pengacara itu Juga mengatakan Kalau kasusnya Bisa sampai Ke pengadilan Hak asasi manusia Eropa Jika terbukti Melanggar Esok hari Tiba waktunya Mereka Untuk menjalani Persidangan Di sana Untuk pertama kalinya Mereka bertemu Dengan pengacara Barunya Yang akan Menangani Kasusnya Pengacara itu Bernama Daniel Mereka bertemu Di pengadilan Tinggi Distrik Oslo Persidangan pun Dimulai Tuntutan terhadap Keluarga Shatterjee Akhirnya dibacakan Keluarga Shatterjee Dianggap Tidak mampu Memberikan lingkungan Kedua anak mereka Berdasarkan hasil Penyelidikan Velfred Juga disimpulkan Kalau Debika Memiliki Mental yang Tidak stabil Dan perilakunya Yang tidak dapat Diprediksi Hasil investigasi Velfred Juga didukung Dengan pernyataan Dari guru TK Soop Guru Soop Memberikan kesaksian Kalau Debika Tidak berperan aktif Dalam tugas-tugas Sekolahnya Soop Guru lainnya Juga memberikan Kesaksian Kalau Soop Sebenarnya Mengidap Spektrum autis Namun Tidak mendapatkan Perhatian yang layak Di rumahnya Bukan hanya guru-guru Yang memberikan kesaksian Tetapi juga orang tua Teman sekolah Soop Ia mengatakan Kalau pengumpulan tugas Soop Selalu terlambat Tidak hanya sampai disitu Velfred juga mengatakan Velfred juga mengatakan Kalau pernah ada laporan Kekerasan dalam rumah tangga Yang terjadi Di keluarga Shatterjee Yang dilaporkan oleh Biswa Dan Nandini Yang merupakan Teman Dekat Debika Di sana Setelah tuntutan Velfred dibacakan Kini Giliran Daniel Pengacara Debika Memberikan pembelaan Kepada keluarga Debika Daniel mengatakan Kalau tuntutan Yang diajukan Velfred Tidak berdasarkan Bukti yang kuat Dokumentasi yang ia dapatkan Dari rekan sekolah Soop Hanyalah pendapat Pribadi mereka Ia juga mengatakan Kalau Velfred Bukanlah alternatif Yang lebih baik Dari orang tua Kandungnya Karena Velfred Bukanlah perawatan Anak dalam jangka panjang Selain itu Sekitar 30 kasus Yang ditangani Velfred juga Sedang ditangguhkan Di pengadilan hak Asasi manusia Eropa Di tengah penyampaian Pembelaan yang dilakukan Daniel Debika tiba-tiba Memotong pembicaraan tersebut Debika meminta Pengacaranya Untuk fokus saja Pada kasusnya Daniel meminta Debika untuk tenang Dalam persidangan tersebut Agar tak dianggap Mengganggu Proses persidangan Daniel pun melanjutkan Pembelaannya Di ruang persidangan Daniel mengatakan Kalau pihak Velfred Telah melanggar peraturan Karena membawa Kedua anak Debika Tanpa persetujuan Dari orang tuanya Namun pihak Velfred Mengatakan Kalau hal itu Diperbolehkan Karena kedua Anak Debika Dalam kondisi Yang tidak aman Di rumahnya Hal itu Diperkuat dari Bukti yang didapatkan Oleh Sia dan Matilda Selama proses Investigasi Bukti rekaman itu Memperlihatkan Kalau Sub Yang sedang menangis Justru dikunci pintunya Dan Debika Membiarkan Sub Di luar menangis Debika mengatakan Kalau pada saat itu Ia menutup pintu Karena ada pecahan gelas Debika tidak ingin Sub terluka Ia juga meminta Sia dan Matilda Untuk tidak membuat Kesaksian palsu Namun hakim Melarang Debika Untuk berbicara Seperti itu Di pengadilan Daniel melanjutkan Pembelaannya Ia mengatakan Kalau Debika Adalah orang India Debika memiliki Cara tersendiri Untuk membesarkan Anaknya Namun Pihak Velvet Dengan tegas Mengatakan Kalau saat ini Debika dan keluarganya Tinggal di Norwegia Bukan di India Sehingga ia juga Harus mengikuti Cara asuh Yang diterapkan Orang tua Norwegia Pada umumnya Hal itu Membuat Daniel Dan pihak Velvet Berdebat Hingga akhirnya Hakim membuat Keputusan Hakim menerima Tuntutan pihak Velvet Dan menolak Pembelaan Dari pihak Debika Selain itu Sub dan Suci Juga akan tetap Berada di bawah Pengawasan Pemerintahan Norwegia Mendengar keputusan itu Debika segera Mengatakan kepada Hakim Untuk mendengarkannya Sebentar Debika mengatakan Kalau ia sangat Menyayangi Kedua anaknya Ia tidak mungkin Melakukan hal Yang buruk Kepada anak-anaknya Karena ia adalah Ibu kandungnya Debika juga Mengatakan Kalau tidak bisa Hidup tanpa Kedua anaknya Debika berjanji Tidak akan Membuat keributan Dan akan mengasuh Kedua anaknya Dengan pola asuh Yang orang tua Norwegia lainnya Lakukan Namun Hakim Tak mempedulikan Permohonan Debika Dan pergi Meninggalkan Ruang sidang Begitu saja Setelah putusan Pengadilan Ditentukan Debika Menjalani hari-harinya Dengan tatapan kosong Seperti Tidak lagi Memiliki semangat Dan tujuan hidup Debika begitu Merindukan Kedua anaknya Setiap hari Ia memompak Asinya Bahkan Mengunjungi Rumah asuh Kedua anaknya Dan memberikan Kantong Asinya Tak terasa Sudah dua bulan Lamanya Debika berpisah Dengan kedua Anaknya Suatu hari Ia pergi Menemukan temannya Yang juga Orang India Yang bernama Nandini Nandini Mengajak Debika Untuk bertemu Dengan Rabia Hussein Seorang imigran Semakin Semakin banyak Banyak anak Yang mereka Asuh Maka semakin Banyak pula Uang Yang mereka Terima Rabia Juga Mengatakan Kepada Debika Kalau Sub Tidak Bahagia Di dalam Pengasuhan Velfrate Ia menunjukkan Video Sub Yang direkam Diam-diam Oleh guru Di sana Yang juga Kenalan Rabia Pada video Itu Terdengar Jelas Kalau Sub Tak ingin Berada Di sana Dan Ingin Segera Pulang Bersama Ibunya Melihat Video itu Membuat Debika Terluar Dari Rumah Asuh Velfrate Debika Datang Ke Tempat Kerja Enirud Di sana Ia Memberitahukan Kondisi Sub Kepada Enirud Dan Mengatakan Kalau Velfrate Adalah Sebuah Lembaga Yang Melakukan Kejahatan Terorganisir Ia Juga Memohon Kepada Enirud Agar Ia Mengganti Pengacara Yang Disediakan Pemerintah Itu Dengan Mencari Pengacara Swasta Namun Enirud Menyuruh Debika Untuk Tenang Dan Tidak Bergaul Dengan Nandini Bagi Enirud Kejahatan Velfrate Yang Disampaikan Debika Itu Hanyalah Gosip Semata Enirud Juga Tidak Ingin Mengeluarkan Uang Untuk Menyewa Pengacara Baru Bahkan Enirud Mengatakan Kalau Sub Yang Menangis Itu Adalah Hal Yang Biasa Karena Semua Anak Pasti Menangis Enirud Menyuruh Debika Untuk Mengikuti Saja Mendengar Semua Penjelasan Enirud Pun Membuat Debika Tersadar Kalau Selama Ini Enirud Tidak Peduli Dengan Perasaannya Bahkan Kedua Anaknya Debika Pun Segera Pergi Dari Hadapan Enirud Setibanya Di rumah Ia Mengemasi Barang-barangnya Lalu Bersiap Pergi Ke Rumah Asu Velfrate Setibanya Disana Ia Langsung Mencari Sub Dan Suci Dan Membawanya Pergi Debika Lalu Di kantor Perbatasan Stasiun Itu Debika Akan Dipenjarakan Karena Melanggar Hukum Namun Daniel Dan Juga Enirud Memohon Kepada Polisi Untuk Tidak Melakukannya Karena Ia Sedang Menjalani Kasus Yang Rumit Akhirnya Polisi Pun Tidak Akan Memenjarakan Debika Namun Ia Tetap Akan Dideportasi Debika Terlihat Lelah Dengan Keadaannya Saat Ini Sudah 90 hari Debika Berpisah Dengan Kedua Anak Mereka Enirud Marah Dengan Tindakan Nekat Debika Enirud Sangat Marah Kepada Debika Karena Tindakannya Itu Bisa Mempengaruhi Proses Kewarga Negaraannya Debika Pun Berbalik Marah Karena Enirud Hanya Peduli Pada Proses Kewarga Negaraannya Dan Tidak Ada Tindakan Apapun Untuk Kedua Anaknya Mereka Pun Bertengkar Dan Saling Menampar Enirud Menyeret Debika Dan Menguncinya Di kamar Bagi Enirud Debika Sidang Kasus Debika Kembali Diselenggarakan Kali ini Daniel Pengacara Debika Mendapatkan Giliran Pertama Untuk Membela Kliennya Yaitu Debika Daniel Memberikan Pernyataan Bahwa Tindakan Velvet Tidaklah Benar Velvet Memfonis Kesehatan Mental Debika Tidak Stabil Hanya Berdasarkan Asumsi Bukanlah Pernyataan Ahli Dari Psikolog Atau Dokter Daniel Juga Mengatakan Kalau Debika Bukanlah Orang Yang Mudah Dibodohi Debika Adalah Orang Berpendidikan Yang Mempunyai Gelar Sarjana Sainz Selanjutnya Daniel Menghadirkan Barrett Hansen Sebagai Saksi Persidangan Barrett Hansen Adalah Seorang Guru Yang Bekerja Di Rumah Asuh Velvet Di Sana Ia Juga Yang Merawat Sob Diketahui Bahwa Barrett Sudah Dipecat Oleh Velvet Karena Berkata Kebenarannya Maka Anak-anaknya Yang Akan Menerima Hukumannya Pihak Velvet Pasti Membantah Kesaksian Itu Pihaknya Mengatakan Kalau Barrett Tidak Memiliki Bukti Juga Dia Adalah Karyawan Yang Tidak Puas Dan Ingin Balas Dendam Selanjutnya Pihak Velvet Memutar Sebuah Video Yang Menunjukkan Debika Mantalnya Tidak Stabil Ia Suka Berteriak Selain Itu Velvet Juga Membeberkan Pelanggaran Yang Debika Lakukan Debika Sudah Melanggar Aturan Dengan Menculik Sub Dan Suci Dan Membawanya Keluar Daerah Norwegia Setelah Kesaksian Selesai Diuji Kini Tiba Saatnya Putusan Hakim Hakim Persidangan Memutuskan Menolak Permohonan Debika Dan Kedua Anaknya Berada Di bawah Pengasuhan Negara Norwegia Sampai Usia 18 Tahun Kedua Anaknya Akan Diasuh Oleh Orang Tua Angkat Debika Hanya Menangis Mendengar Putusan Hakim Itu Setibanya Di rumah Debika Dan Anirud Kedatangan Ayah Ibu Dan Adik Anirud Dari India Ibu Anirud Bersikap Kasar Pada Debika Ia Menyalahkan Debika Karena Tidak Bisa Mengurus Anak Anaknya Padahal Bagi Ibu Mertuanya Hal itu Adalah Pekerjaan Yang Sangat Mudah Namun Debika Tak Mempedulikan Ucapan Ibu Mertuanya Debika Tak Menyerah Begitu Saja Ia Sempat Melihat Berita Kalau Seorang Politisi India Bernama Nyonya Fashuda Akan Datang Ke Norwegia Hari Ini Ia Pun Segera Bersiap Dan Menuju Ketempat Konferensi Pers Yang Dihadiri Politisi Itu Disana Debika Mendapatkan Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Terkait Acara Konferensi Itu Namun Debika Menggunakan Kesempatan Berbicaranya Itu Untuk Menceritakan Kasus Yang Menimpanya Debika Menyampaikan Kalau Kasus Yang Menimpanya Bukanlah Sekedar Masalah Keluarga Tapi Juga Masalah Negara Pemerintahan Norwegia Bertindak Semenang-menang Kepada Imigren India Debika Memohon Kepada Nyonya Fashuda Untuk Berbicara Dengannya Sebentar Saja Permohonan Itu Akhirnya Dikabulkan Tak butuh Waktu Lama Nyonya Fashuda Langsung Mengambil Keputusan Ia Menyampaikan Keputusannya Melalui Konferensi Parsi Yang Disiarkan Di Media Televisi Nyonya Fashuda Mengatakan Kalau Setiap Ibu Berhak Merawat Anaknya Sesuai Dengan Kebudayaannya Ia Juga Meminta Agar Pemerintah Norwegia Segera Mengembalikan Semua Anak India Yang Berada Di bawah Anak Debika Jika Hal itu Tidak Dilakukan Maka Pemerintah India Akan Memutuskan Hubungan Bilateral Dengan Pemerintahan Norwegia Kesokan Harinya Debika Menghadiri Pertemuan Penyelesaian Kasusnya Di kantor Kedutaan Besar India Yang Ada Di Norwegia Disana Banyak Orang Yang Mendukung Perjuangan Debika Mereka Menganggap Kalau Pemerintahan Norwegia Terlalu Mencampuri Urusan Pribadi Yang Melanggar Hak Asasi Manusia Khawatir Velfrid Tidak Akan Mendapatkan Keuntungan Pihak Velfrid Pun Berusaha Mencari Cara Lain Ia Bertemu Dengan Anurag Adik Dari Anir Pihak Velfrid Meminta Anurag Untuk Membujuk Debika Agar Anurag Dijadikan Orang Tua Asuh Dari Kedua Anak Dengan Cara Itu Anurag Akan Memperoleh Sejumlah Uang Yang Cukup Besar Selama 18 tahun Adalah Waktu Pengawasan Yang Ditentukan Pemerintah Anurag Tergiur Dengan Tawaran Itu Dan Akhirnya Menerima Tawaran Untuk Berkerjasama Dari Velfrid Penyelesaian Kasus Pun Dimulai Pihak Velfrid Akan Mengembalikan Kedua Anak Debika Dan Enero Namun Ia Tidak Bisa Mengembalikannya Kepada Orang Tuanya Debika Masih Dianggap Tak Layak Mengasuh Anak Anak Oleh Sebab Itu Pihak Velfrid Memberikan Alternatif Dengan Memberikan Hak Asuh Kepada Pihak Ketiga Yang Disepakati Oleh Debika Dan Enero Debika Mengajukan Permohonan Orang Tuanya Yang Menjadi Pihak Ketiga Namun Ditolak Oleh Velfrid Karena Usianya Sudah Di Atas 50 Tahun Tiba Tiba Anurag Mengajukan Dirinya Sebagai Pihak Ketiga Debika Tak Relah Jika Hak Asuhnya Jatuh Kepada Anurag Karena Ia Mengenal Betul Kalau Anurag Bukanlah Pribadi Yang Bertanggung Jawab Enero Pun Meminta Waktu Sebentar Untuk Berdiskusi Dengan Debika Enero Berusaha Meyakinkan Debika Ia Mengatakan Kalau Semua Itu Hanyalah Formalitas Belaka Setibanya Di India Ia Bisa Membawa Kedua Anaknya Untuk Tinggal Bersama Dengan Debika Dan Orang Tuanya Anurag Hanya Perlu Menerima Panggilan Telepon Dari Pemerintah Norwegia Enero Juga Mengatakan Kalau Ia Masih Mencintai Debika Jadi Ia Tidak Mungkin Punya Niat Yang Buruk Kepada Debika Dan Kedua Anaknya Akhirnya Debika Menyetujui Anurag Sebagai Pihak Ketiga Itu Debika Akhirnya Menandatangani Perjanjian Dua Negara Yaitu Antara India Dan Norwegia Debika Kini Sudah Kembali Ke India Begitu Pula Dengan Keluarga Enerud Dan Kedua Anaknya Yang Kini Berada Di India Debika Langsung Pergi Menemui Kedua Anaknya Dengan Datang Ke Rumah Mertuanya Namun Sesampainya Disana Debika Tak Disambut Baik Oleh Mertuanya Debika Ternyata Malah Dilarang Bertemu Dengan Kedua Anaknya Sampai Anaknya Berusia 18 Tahun Sesuai Dengan Perjanjian Yang Sudah Ditandatangani Debika Bahkan Disana Debika Diminta Untuk Menandatangani Surat Cerai Yang Dikirim Oleh Enerud Debika Berusaha Menelfon Enerud Untuk Meminta Kejelasannya Namun Panggilannya Tak Dijawab Disinilah Debika Menyadari Kalau Ia Sudah Ditipu Oleh Enerud Suaminya Sendiri Dan Keluarga Dari Suaminya Debika Tak Menyerah Begitu Saja Dengan Kejahatan Mereka Perjalanan Panjang Sudah Ia Lalui Sudah Satu Setengah Tahun Telah Berpisah Dengan Kedua Anaknya Kini Ia Kembali Mengajukan Banding Atas Hak Asuh Anaknya Di Pengadilan Tinggi India Di Persidangan Debika Didampingi Oleh Pengacaranya Yang Bernama Sunaina Pratap Di Hari Pertama Persidangan Nyonya Pratap Memberikan Kesaksian Pada Hakim Kalau Kondisi Sub Dan Suci Yang Berada Di Rumah Mertua Debika Sangatlah Buruk Berdasarkan Laporan Anurag Juga Tidak Bisa Mengurus Kedua Anak Debika Dengan Benar Oleh Sebab Itu Nyonya Pratap Memohon Kepada Hakim Untuk Mengabulkan Hak Asuh Tunggal Bagi Debika Permintaan Debika Pun Diterima Untuk Disidang Lebih Lanjut Namun Tiba-tiba Di Dalam Persidangan Itu Muncul Daniel Pengacara Debika Yang Menangani Kasus Debika Di Norwegia Disana Ia Mengajukan Permohonan Untuk Dilibatkan Dalam Penanganan Kasus Debika Sebagai Perwakilan Norwegia Daniel Mempunyai Alasan Yang Kuat Agar Bisa Turut Andil Dalam Kasus Itu Diantaranya Yaitu Karena Debika Dan Kedua Anaknya Bisa Ada Di India Karena Perjanjian Dua Negara Yaitu Antara India Dan Norwegia Pemerintah Norwegia Berhak Memeriksa Apakah Perjanjian Itu Dilanggar Atau Tidak Selanjutnya Daniel Mengatakan Kalau Sampai Saat Ini Pemerintahan Norwegia Masih Membiayai Kesejahteraan Kedua Anak Debika Dalam 14 Bulan Terakhir Sejumlah 8 Juta Rupi Telah Ditransfer Ke Rekening Milik Anora Dengan Alasan Yang Kuat Itu Daniel Memohon Kepada Hakim Untuk Mengirim Kembali Sub Dan Suci Secepatnya Ke Norwegia Hakim Akim Akhirnya Memutuskan Untuk Menunda Sidang Dan Melanjutkannya Esok Hari Kesokan Harinya Pun Tiba Sidang Hari Kedua Dimulai Hakim Memberikan Izin Kepada Daniel Untuk Turut Dalam Kasus Debika Daniel Langsung Mengatakan Kepada Hakim Bahwa Ada Indikasi Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anurag Dan Velvet Kepada Pemerintah Norwegia Daniel Memanggil Anurag Kedepan Sebagai Saksi Disana Anurag Mengaku Kalau Ia Sudah Tidak Sanggup Lagi Mengurus Kedua Anak Debika Selanjutnya Daniel Memanggil Debika Kedepan Sebagai Saksi Daniel Mengatakan Kalau Selama Ini Pemerintah Norwegia Sangat Memperhatikan Kesejahteraan Anak Anak Terbukti Hingga Saat Ini Mereka Masih Membiayai Perawatan Kedua Anak Debika Daniel Mempertanyakan Bagaimana Debika Nantinya Akan Memberikan Kesejahteraan Kepada Kedua Anak Ia Tidak Bekerja Debika Berjanji Akan Mencari Pekerjaan Sesegera Mungkin Ia Juga Mengatakan Kalau Pemerintah Norwegia Mungkin Bisa Memberikan Kesejahteraan Dari Sisi Pemenuhan Kebutuhan Fisi Kedua Anaknya Namun Pemerintah Tidak Bisa Memberikan Cinta Kasih Seorang Ibu Yang Anak Anak Butuhkan Debika Merasa Tertekan Namun Ia Menyadari Kekurangannya Dalam Hal Biaya Debika Mengakui Kalau Ia Belum Memiliki Rencana Jangka Panjang Untuk Kesejahteraan Kedua Anaknya Namun Ia Meyakinkan Daniel Dan Juga Hakim Kalau Ia Pasti Akan Mengurus Kedua Anaknya Dengan Benar Setelah Debika Kini Daniel Menghadirkan Anirud Melalui Panggilan Video Sebagai Saksi Disini Anirud Bersaksi Kalau Kondisi Kesehatan Mental Mantan Istrinya Terganggu Oleh Sebab Itu Anirud Mengatakan Kalau Debika Tidak Bisa Menjaga Kedua Anaknya Dengan Baik Setelah Selesai Melakukan Panggilan Itu Daniel Menyimpulkan Kalau Anirud Tidak Menginginkan Anak Anak Sedangkan Debika Tidak Memiliki Sarana Yang Memadai Maka Jalan Terbaiknya Adalah Sub Dan Suci Dibawa Kembali Ke Norwegia Dan Dirawat Oleh Orang Tua Angkatnya Setelah Daniel Selesai Kini Giliran Nyonya Prapta Menyampaikan Pembelaannya Bagi Debika Debika Mempertanyakan Sikap Anirud Kepada Debika Jika Jika Anirud Menganggap Istrinya Gila Maka Apakah Anirud Memberikan Perawatan Khusus Bagi Debika Namun Disitu Anirud Hanya Terdiam Di Ruang Sidang Itu Nyonya Prapta Menunjukkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Mental Debika Baik Itu Di Rumah Sakit India Maupun Di Rumah Sakit Norwegia Ternyata Debika Dinyatakan Sehat Secara Mental Nyonya Prapta Juga Menunjukkan Catatan Panggilan Telepon Debika Kepada Anirud Selama Satu Setengah Tahun Terakhir Disitu Tercatat Kalau Anirud Tidak Pernah Mengangkat Panggilan Dari Debika Sekalipun Sidang Hari Ketiga Pun Dimulai Sidang Ini Adalah Sidang Penentuan Apakah Debika Berhak Mendapatkan Kembali Hak Asuh Anaknya Atau Tidak Disini Nyonya Prapta Mengajukan Nama Daniel Sebagai Saksi Dan Permohonan Itu Diterima Oleh Hakim Nyonya Prapta Mengajukan Pertanyaan Kepada Daniel Yang Dulu Membelah Hak Asuh Debika Dan Sekarang Justru Melupakannya Begitu Saja Nyonya Prapta Bertanya Apakah Menurut Daniel Seorang Ibu Angkat Akan Lebih Sayang Kepada Anak Anak Dibanding Ibu Kandung Tentu Daniel Menjawab Kalau Hal Itu Bisa Saja Terjadi Namun Dia Mengatakan Tidak Ada Pengukuran Yang Tepat Untuk Kasih Sayang Lalu Nyonya Prapta Kembali Bertanya Lagi Kepada Daniel Menurutnya Apakah Debika Dapat Menyerahkan Kedua Anaknya Demi Uang Awalnya Daniel Hanya Terdiam Namun Ia Mengakui Kalau Debika Tidak Akan Melakukan Hal Itu Demi Uang Tentu Pengakuan Daniel Ini Dapat Membuktikan Kalau Perjanjian Yang ditandatangani Debika Bukanlah Atas Dasar Kesadarannya Sendiri Namun Di bawah Pengaruh Suaminya Setelah Daniel Diperiksa Sebagai Saksi Kini Hakim Yang Memberikan Kesempatan Kepada Debika Untuk Menyampaikan Hal Yang Ia Inginkan Disini Debika Mengatakan Kalau Ia Tidak Tahu Mana Yang Benar Dan Mana Yang Salah Selama Ini Ia Selalu Mengikuti Kebenaran Dari Orang Lain Ia Menuruti Permintaan Orang Tuanya Untuk Sekolah Sarjana Menikah Hingga Menuruti Kebenaran Suaminya Yaitu Pindah Ke Norwegia Untuk Mendapatkan Hidup Yang Lebih Sejahtera Semua Itu Sudah Debika Lakukan Namun Untuk Hal Yang Menyangkut Kedua Anaknya Ia Memiliki Naluri Kebenarannya Sendiri Untuk Anak Anaknya Ia Tidak Ingin Mengikuti Kebenaran Orang Lain Melainkan Kebenaran Menurut Dirinya Sendiri Sebagai Seorang Ibu Kalau Dirinya Adalah Seorang Ibu Bagi Sub Dan Suci Debika Mengatakan Kalau Ia Akan Terus Berjuang Sampai Ia Memperoleh Keadilan Yaitu Mendapatkan Anak Anak Yang Kembali Kepelukannya Untuk Memastikan Apakah Sub Dan Suci Bahagia Jika Bersama Debika Maka Hakim Membawa Mereka Ke Ruangannya Disana Telah Hadir Debika Serta Para Pengacara Terbukti Begitu Melihat Debika Kedua Anak Anaknya Langsung Berlari Ke Pelukan Ibunya Perjuangan Panjang Yang Dilakukan Debika Sebagai Seorang Ibu Tidak Lah Sia-sia Hakim Akhirnya Memutuskan Untuk Mengembalikan Hak Asus Sub Dan Suci Yang Semula Dipegang Oleh Anurak Kini Dikembalikan Kepada Debika Ibu Kandungnya Debika Pun Terharu Ia Sangat Senang Sekali Setelah Sekian Lama Ia Terpisah Dengan Kedua Anaknya Kini Ia Bisa Kembali Bersatu Dengan Anak 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 Dari film ini Banyak sekali Pelajaran yang bisa kita petik Yang pertama Kita harus bisa saling menghargai Menghormati adat budaya Dan kebiasaan Di setiap daerah Yang sudah pasti berbeda-beda Selanjutnya Tentang Hak Anak Memperjuangkan hak Anak adalah Suatu kewajiban Bagi orang tua Seorang anak Juga berhak Untuk mendapatkan Kasih sayang Dari orang tuanya Yang tidak bisa Dirampas Begitu saja Oleh orang lain Untuk Sang suami Harusnya Lebih bisa Menghargai Sang istri Yang namanya Mengurus anak Adalah tugas bersama Yang harus Dilakukan Ibu Dan ayah Tidak Hanya Salah satunya Saja Dan Sebagai mertua Atau orang tua Usahakan Jangan Ikut campur Dengan urusan Rumah tangga Anaknya Terkadang Yang bisa Membuat renggang Rumah tangga itu Bukan hanya Dari faktor Pasangan Suami istri Saja Tetapi Terkadang Peran orang tua Atau mertua Juga bisa Memicu Terjadinya Perselisihan Antara pasangan Suami istri Tadi Dan Film pun Selesai Mohon maaf Apabila ada Kesalahan Dan kekurangan Dalam video ini Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa